Nah sekarang ini saya sedang ada dengan teman-teman yang mengajak saya makan karena mereka kasihan dengan saya, gak dapat makan enak. Penembakan brutal di Texas, Amerika Serikat oleh seorang yang masih muda sekali, umur 18 tahun dan ada belasan orang, kalau saya tidak salah itu yang mati atau mungkin lebih daripada 20 orang. Dan penembakan semacam ini itu sudah berulang-ulang terjadi di negara Amerika Serikat. Saya Fudin Ibrahim, yang saya mendengar beliau dari beberapa videonya itu terlihat senang atau bangga dengan keadaan di Amerika Serikat yang katanya sangat-sangat nyaman dan sangat berbeda daripada Indonesia yang sering diguncang oleh terorisme atau kekacauan-kekacauan demonstrasi-demonstrasi daripada kadron dan lain sebagainya. Nah saudara-saudara, saya tidak secara khusus menyoroti apa yang dikatakan oleh pendeta saya Fudin Ibrahim tetapi saya hanya menangkap satu pernyataan daripada beliau bahwa Amerika itu tempat yang nyaman dan ternyata kita melihat di sana ada penembakan brutal yang menyebabkan anak-anak kecil itu mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman dimanapun berada berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel Mudah-mudahan kita senantiasa selalu sehat di dalam melindungan Allah SWT Nah sahabat ada berita terbaru viral hari ini yaitu tentang adanya penembakan di Amerika Serikat yang dilakukan oleh seorang yang berumur 18 tahun dan penembakan tersebut menewaskan belasan murid-murid sekolah dasar anak-anak artinya disini kondisi keamanan di Amerika Serikat sudah tidak kondusif lagi Nah di dalam video di awal kita tampilkan video dari saya Fudin Ibrahim yang notabene si tersangka itu hidup dan sekarang tinggal di Amerika Serikat dan si saya Fudin Ibrahim memamerkan disitu makan-makan gitu ya menyatakan kalau disana itu memang masih aman-aman saja itu video 4 hari yang lalu dan kejadian penembakan tersebut baru 1 hari yang lalu nah sahabat disini disinggung oleh pendeta M.Y.M. Muriwali Yanto Matalu ya juga menyinggung saya Fudin Ibrahim nah dengan kondisi keamanan di Amerika Serikat tersebut nah kita ingin tahu kelanjutannya apakah nanti saya Fudin Ibrahim ini kalau sudah mengetahui bahwa kondisi di Amerika Serikat memang sudah ada teroris sudah tidak aman lagi nah pertanyaannya sahabat kemanakah saya Fudin Ibrahim hendak lari oke sahabat kita simak dulu videonya sebelum kita reaksin lebih lanjut kenal daerah ini festival bunga tahunan dan itu sangat rame sekali kalau pas awal tahun itu orang bisa tengah malam untuk menanti sampai subuh mereka berkemah sepanjang jalan yang tadi saya lalui nah sekarang ini saya sedang ada dengan teman-teman yang mengajak saya makan karena mereka kasihan dengan saya tidak dapat makan enak nah inilah sahabat video dari saya Fudin Ibrahim 4 hari yang lalu saya Fudin Ibrahim masih leluasa makan-makan disitu ya katanya tidak pernah makan enak disitu diajak oleh teman-temannya untuk makan enak nah tetapi kita lihat setelah pasca tragedi penembakan tersebut apakah saya Fudin Ibrahim masih berani keluar apalagi untuk makan-makan enak seperti itu jangan-jangan sebelum sendok masuk mulut itu sudah ada pelor masuk mulut saya Fudin Ibrahim duluan ya sahabat jadi ya gak apa-apalah saudara-saudara nah ini akan saya tanya dulu awal mula mereka bagaimana awal-awalnya ada di negeri orang dan berani seperti sebelah ini teman saya sebelah ini coba ceritakan awal mula datang ke Amerika Bang Yuda hai ya nah nama saya Yuda saya di Amerika udah 20 tahun ya kurang lebih suka duka ada ya sama seperti di Indonesia kita tinggal sana juga ada suka dukanya dimana kita berada selalu up and down tapi bersama Yesus selalu ada suka cita jadi anyway saya sekarang udah warga negara Amerika saya memutuskannya gak gampang tapi saya bergumung saya berdoa dan akhirnya saya memutuskan untuk menjadi warga negara Amerika ya saya sangat sedih melihat Indonesia ya bergejolak tentang agama suku ras tapi itu itu gak bagus sekali ya kalau kita di Amerika kita saling menghargai nah mungkin Bapak ini tidak berkaca ya penyebab dari kerusuhan kegaduhan ya di antara umat beragama di Indonesia yang sehingga menimbulkan perpecahan antar umat beragama antar anak bangsa itu pelakunya ada di hadapan Anda Pak itu si Saifuddin Ibrahim itu pelakunya Pak sehingga gak berani pulang dia kuar-kuar dari Amerika ya mengadu domba memecah belah persatuan dan kesatuan anak bangsa melalui mulutnya itu Pak itu mulut orang yang ada di hadapan Anda itu loh Pak gimana Bapak ini bisa lupa ya menyingkung-nyingkung tentang situasi di Indonesia yang katanya ada kegaduhan karena masalah agama orang pelakunya ada di depan mata gitu loh gimana sih sebetulnya hari ini di hari yang sama saya ingin membahas tentang penembakan brutal di Texas Amerika Serikat oleh seorang yang masih muda sekali umur 18 tahun dan ada belasan orang kalau saya tidak salah itu yang mati atau mungkin lebih daripada 20 orang ya saudara dan penembakan semacam ini itu sudah berulang-ulang terjadi di negara Amerika Serikat yang katanya itu negara yang demokratis negara yang aman ya negara tempat tinggal yang nyaman ya benar ya benar apa yang dikatakan oleh pendeta MYM ya insiden penembakan itu adalah insiden yang ke-30 di sepanjang tahun 2022 padahal ini masih bulan Mei ya artinya apa situasi dan kondisi di Amerika itu sungguh sangat rawan dengan kejahatan ya dengan teroris seperti itu ya dan ternyata pelaku dari penembakan itu adalah masih usia labil masih usia 18 tahun yang jadi sasaran itu adalah sekolahan-sekolahan sehingga korbannya adalah anak-anak kecil seperti itu tapi dikatakan oleh Saifuddin Ibrahim tadi dengan pedenya situasi dan kondisi di Amerika itu sedang dalam keadaan baik-baik saja tetapi realitanya adalah banyak teroris banyak pembunuhan dan banyak terjadi insiden-insiden penembakan di situ jadi apa yang ditunjukkan oleh Saifuddin Ibrahim hanyalah hibur diri Saifuddin Ibrahim untuk menutupi kondisi sebenarnya yang ada di Amerika nah sahabat setelah mengetahui insiden tersebut apakah Saifuddin Ibrahim masih berkuar-kuar hidupnya nyaman di Amerika yang sering diguncang oleh terorisme atau kekacauan kekacauan-kekacauan demonstrasi-demonstrasi daripada kadron dan lain sebagainya itu menurut pendeta MBM ya tetapi realitanya di Indonesia baik-baik saja walaupun si penista agama Saifuddin Ibrahim itu keluar-keluar dari Amerika menistakan agama orang lain yang justru terjadi ada kegaduhan itu dari provokasi dari penistaan yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim tersebut disini saya terkelitik menanggapi ucapan dari MBM tadi yang mengatakan demonstrasi-demonstrasi yang dilakukan oleh kadron itu tidak ada ya dan saya juga ingin menjawab tentang kadron yang selama ini mereka keluar-keluarkan untuk menjuluki muslim tetapi kita santai saja untuk menjawabnya kalau kadron itu adalah kafir dungu turun temurun maka ada baiknya buanglah kadron pada tempatnya kadron kafir dungu turun temurun dan saudara saya tidak secara khusus menyoroti apa yang dikatakan oleh pendeta Saifuddin Ibrahim tetapi saya hanya menangkap satu pernyataan daripada beliau bahwa Amerika itu tempat yang nyaman dan ternyata kita melihat disana ada penembakan brutal yang menyebabkan anak-anak kecil itu mati dan ini sangat-sangat menyedihkan sekali saudara ya kondisi di Amerika Serikat sungguh-sungguh sangat tidak nyaman dan sangat menyedihkan sekali kita bisa melihat intensitas kejadian yang sudah ke-30 kalinya ya insiden itu terjadi padahal ini belum pertengahan tahun artinya sangat intens sekali sangat sering sekali kejadian seperti itu terjadi disana nah ini MBM mengkhawatirkan Saifuddin Ibrahim ini ya dengan memberitakan kalau keadaan di Amerika baik-baik saja hidup nyaman tetapi kenyataannya memang sungguh-sungguh sangat mengkhawatirkan ya kondisi disana sungguh-sungguh sangat menyedihkan nah ini pertanyaannya ya para sahabat ya Saifuddin Ibrahim ini lantas mau kabur kemana lagi kalau selama ini mengklaim di Amerika hidup nyaman tetapi realitanya di dalam ketakutan juga Saifuddin Ibrahim ini ya ayo penista agama Badut Murtadin mau lari kemana lagi kau sedangkan mau pulang ke Indonesia saja sudah tidak berani kalau orang Indonesia kalau orang Amerika kita tunggu video dari Saifuddin Ibrahim selanjutnya mengklarifikasi berita insiden penembakan itu ya oke terima kasih sahabat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati